Menteri Kabinet Kerja Kepada warga terhadap kabut asap di Provinsi Jambi, serta penanggulangan yang dilakukan kepada perusahaan yang membiarkan pembakaran lahan di wilayah HGU-nya. Menurut Luhut Bin Sar Panjaitan, Menko Pulhukam menegaskan Presiden telah menginstruksikan tidak akan membiarkan izin baru untuk lahan gambut, serta melihat kembali berbagai perizinan penggunaan lahan gambut oleh perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan segera melakukan restorasi lahan gambut. Sudah lama itu moratorium gambut, bukan lagi moratorium, sudah akan dikeluarkan lagi izin gambut. Saya ulangnya, tidak dikeluarkan lagi izin di atas lahan gambut, karena sudah besar. Ternyata bukan 4,8 juta, sudah 6 juta hektare. Sekarang diinventarisasi lagi oleh Ibu Siti, sudah lebih dari 6 juta hektare lahan gambut yang dibagi-bagikan selama ini. Sementara itu, Ketua DPR RI Setia Novanto terkait kebut asap yang masih melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan, pihaknya akan memanggil pihak terkait, seperti Lura, Camat, masyarakat, dan perusahaan untuk bekerjasama menanggulangi dampak kelari kebut asap tersebut. Ya, ini tentu bagi, tentu ini masalah asap ini sangat menjadi perhatian semua pihak, khususnya bagi masyarakat yang terkena musibah-musibah. Tetapi ini tentu harus dilihat akar permasalahannya.